selamat datang di HR Big CS channel sepeda kali ini saya akan menyambung ban dalam sepeda yang sudah sobek ya atau sudah pecah ini ban dalamnya nah ini ukuran 20 akan saya sambung jadi ukuran 16 nah ini contohnya yang 16 sebelum disimak jangan lupa like dan subscribe nya serta bagikan jika perlu agar saya makin semangat bikin video-video terbaru seputar sepeda yang bermanfaat langsung potong saja ya jadi dua seperti ini lalu kita ukur dengan yang ukuran 16 kita samakan ya dengan ukuran yang 16 kalau sudah sama tapi harus ada sisanya sekitar 2 cm ya sisanya 2 cm ya jangan pas nah seperti ini harus ada sisanya ukurkan sama ukuran 16 karena ini saya saya adanya ukuran 20 jadi turun ke ukuran 16 ya Nah ini seperti ini ya sisakan 2 cm ya kanan kiri sisakan 2 cm Hai cara memotongnya jangan pas ya Hai kanan kiri 2 cm ukurannya cara menyambungnya seperti ini kita lipatkan dulu yang sebelah Hai lipatkan sampai panjang lah lima sentian lah kurang lebih lima senti seperti ini ya Hai seperti ini seperti dalam video Hai nah kita masukkan bekas tiang jok tiang sadel sepeda ya kita masukkan hai 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 seperti ini ya pakai pipa bekas tiang sadel Hai tiang sepeda ya tiang sadel sepeda nah lalu lipatkan lagi ya kalau sudah dilipatkan lipatkan lagi ya keluar lalu masukkan yang sebelahnya nah masukkan seperti ini Hai ya agar bisa jangan di skip ya disimak ya videonya ya Hai caranya seperti ini cara akan menyambung ban dalam sepeda ukuran 20 jadi ukuran 16 Hai nah ini garisnya sudah lurus ya ya agar tidak miring atau tidak pas nantinya kita harus lurus garisnya sama ya lalu lipatkan ya kalau sudah dimasukkan lipatkan lagi bagian yang kedua ini lipatkan keluar ya seperti ini Hai lalu dekatkan dengan yang sambungan sebelahnya lipatkan lalu dekatkan ya seperti ini Hai karena ini bahan bekas yang sudah sobek ya daripada terbuang ya kita manfaatkan ya Hai nah ini sudah cukup ya seperti ini ya cara melipatnya Hai ukuran sudah sama dua senti dua senti ya kanan kiri nah gosok pakai ampelas ya biar bersih ya Hai gosok seperti ini Hai kalau sudah melipatnya kita siapkan ampelasnya ukuran yang agak kasar ya 240 lah nah ini lalu gosok sampai rata ya kanan kiri gosok pakai ampelas ya biar bersih ya gosok Hai gosok seperti ini sampai rata kanan kirinya halus sampai halus juga ya sudah halus Oke sudah bersih intinya itu harus bersih ya biar melekatnya lebih bagus dan lebih oke nah ini lemnya lem yang khusus untuk karet tambal bukan Kak bukan lempok ya bukan ini lain lempok itu buat sepatu kalau ini khusus karet dijamin merekatnya lebih oke untuk karet dan yang kedua tangannya itu harus bersih ya benar-benar bersih jangan kotor Hai karena media yang akan ditambah yang akan disambung ini harus bersih benar-benar bersih ya tunggu sampai kering ya kalau sudah merata tunggu sampai tiga menit kalau sudah tiga menit kita langsung tempelkan seperti ini menggunakan sendok atau apalah ya yang penting bisa sudah terdorong seperti ini Hai sambil ditahan ya pipahnya pakai tangan kiri nah lalu putar ya berputar cara menempelkannya seperti ini Hai sambil didorong Hai terus sampai habis nah ini sudah nempel ya lalu pukul-pukul ya menggunakan besi atau pipa ya Nah seperti ini agar agar makin merekat dan simak juga video lainnya di deskripsi ada linknya cara menambal pakai karet dan cara menambal tempel kita buka pipahnya ya ini sudah jadi ini tinggal pengetesan pakai air Ayo kita tes langsung ya supaya membuktikan bagus atau tidak cara menyambungnya nah ini ukuran 16 nya sudah pas ya tidak kurang tidak lebih ambil air dulu Nah kita tambahkan anginnya secukupnya saja anginnya jangan terlalu banyak ya Nah ini yang sambungannya nah ini kita tes aja langsung Hai ternyata oke ya tidak ada masalah ternyata bagus cara menyambungnya bagus ini Hai sip Oke lah jadi ya berbegitulah cara menyambungnya bahan dalam sepeda ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih semuanya ya